Intro Ya, sebelum kita mengetahui apa itu kesetiaan benda tegar, maka kita akan mencari tahu apa itu benda titik dan benda tegar. Jadi, benda titik atau yang bisa disebut dengan partikel, adalah sebuah benda yang ukurannya dapat dihambilkan, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik mengering. Benda partikel hanya mengalami gerak translasi. Dengan kata lain, gerak partikel maupun gerak halusintau, bergajar di telinga sana. Sejajah benda tegar adalah benda apabila terpengaruhi gaya-gaya, tidak mengalami perubahan bentuk. Meskipun berotasi, namun bentuknya juga tetap, sehingga jaraknya bergantar partikel, itu tetap. Nah, bisa dikatakan benda tegar itu gaya-gayanya, tidak bergajar pada titik yang sama. Dengan kata lain, keseimbangan benda tegar itu adalah kondisi dimana momentum, benda tegar sama dengan nol. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut tiap, maka ia akan tetap tiap. Jadi, ada 3 jenis keseimbangan benda tegar. Yang pertama, yaitu keseimbangan stabil. Benda akan dikaitan stabil, jika kita beli gaya, kemudian klip akan muncul gaya pemuli, sehingga benda akan kepoling ke posisi. Lalu ada keseimbangan stabil, yang apabila diberi sedikit gaya atau gangguan, maka benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi semula. Yang ketiga, yaitu keseimbangan netral. Keseimbangan yang dialami benda, yang apabila diberi sedikit gangguan, maka benda tersebut juga mengalami pengubahan titik berat. Selanjutnya, mengenai momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi termasuk kesalahan kekurangan, yaitu kesalahan yang punya nilai dan arah. Momen gaya dapat diartikan bagi ukuran kekurangan keseimbangan gaya yang diberikan atau yang berharga pada suatu benda untuk memetua benda terhadap kawas tetap tua. Terananya, momen gaya atau torsi adalah kesalahan gaya yang diberikan untuk memetua suatu benda api satu kawas tetap itu. Untuk momen gaya sendiri, seperti ini, kata yang biasa di-gadget dengan torsi. Kemudian, secara matematik, kasi merupakan hasil kaya antara lengan gaya atau R dan sektor gaya atau R di mana posisi lengan gaya terhadap kawas putra dengan putra membentuk suatu setiap gaya. Dan di dalam momen gaya atau torsi ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu arah dari torsi tersebut. Sebenarnya tidak ada aturan jauh apakah dia searah harus negatif dan berlawanan jauh dan berlawanan jauh dan berusaha positif. Terserah kalian. Apabila kalian menggunakan searah 0-0 negatif dan berlawanan jauh dan berlawanan positif Maka kalian harus berusaha positif. disini kita menggunakan searah jarum jam maka akan bernilai negatif jika terlawanan jarum jam akan bernilai pasif lebih jelasnya dapat dilihat di gambar selanjutnya untuk memperjelas syarat dan ketentuan tadi coba perhatikan gambar tersebut di gambar tersebut ada 4 faktor kaya yaitu fa, fb, fc dan fb kenapa di total bisa tau a, min tau b min tau c dan plus tau d mari kita ulas satu persatu pada gambar terlihat faktor kaya fa yang menutis tubuh akan terguna berlawanan arah jarum jam sehingga tau a bernilai positif selanjutnya untuk faktor kaya fc yang mengarah kata sungguh akan bergerak searah jarum jam sehingga tau c akan bernilai negatif sehingga tau a minus tau c kemudian kemudian faktor fc faktor fc mengarah kesungguh akan bergerak searah jarum jam sehingga tau b akan bernilai negatif juga selanjutnya untuk faktor kaya fc jika bergerak ras cindu akan bergerak berlawanan dengan arah sering jam sehingga kodit akan bernilai positif sehingga faktor kaya yaitu koa minus tau c minus tau c plus tau c faktor kaya fc faktor kaya fc yang akan memungkai di sekitar itu ada banyak sekali diantaranya adalah jungkat jungkit cut call dan membuka pintu untuk kasus jungkat jungkit ini terjadi pada dua orang anak yang lebih ke satu sisi dan sisi lainnya sebut saja anak A dan B torsi pada anak A akan mengeluarkan jungkat jungkit bergerak kelawanan arah jarum jam maka torsinya bernilai positif sedangkan torsi pada anak B membuat jungkat jungkit bergerak ke searah jarum jam maka torsinya bernilai negatif lalu untuk kasus pada kartu gaya bekerja adalah gaya yang kita lakukan untuk mengangkat semen terhadap tegangan tali terbalik-terbalik dengan gaya berat dari semen dan lelaki tersebut lalu untuk membuka pintu itu ketika kita menarik datang pintu atau mendor datang pintu dengan gaya kita pintu akan mengangkat terbuka atau tertutup jadi aiman terbuka atau tertutup ini mengandalkan kalau pintu mengalami kerap rotasi dan memiliki sumber putar yang terletak pada engselnya untuk mengatasi bagaimana pengaplikasi dikasih yang rumus pada saat soal kita disini ada satu soal yang akan kita bahas berikut contoh soalnya data api yang dapat diakbulkan untuk menentukan nilai dari F2 maka kita menggunakan sigma F sama dengan E karena batang diam dan tidak bergerak bagaimana pengarah ke atas akan bermilai positif dan bagaimana yang tinggi pengarah ke bawah akan bermilai negatif maka negatif S3 karena mengarah ke bawah dan positif S1 dan positif S2 karena mengarah ke atas bagi min S3 kurangi S3 tambah S1 terus S2 sama dengan 0 kemudian bila kita masukkan aja antaranya S3 sama dengan 0 S3 sama dengan 0 S1 sama dengan 20 dan S2 yang kita cari kemudian hasil dari minus 80 kurangi 40 terus 20 sama dengan negatif 100 kemudian negatif 100 ini kita bawa peruas kanan menjadi positif jadi nilai S2 sama dengan 100 karena nilai S2 ini positif maka S2 arahnya ke atas kemudian menentukan nilai S2 nilai S2 ini ditentukan dengan poros di A maka kita isikan dulu F2 yang tadi hasilnya 100 N kemudian sigma T0 sama dengan 0 kenapa bisa 0 karena kesimpul di A maka FR yang bernilai 80 dan dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 kemudian T0 1 plus T0 2 karena berlawanan dengan arah jarum jam dengan aturan tadi maka bernilai positif dan T0 3 akan bernilai negatif karena searah dengan jarum jam sama dengan 0 kemudian nilai S1 sama dengan S1 dikali S1 ditambah Y2 sama dengan S2 kali R2 kemudian dikurangi R3 sama dengan S3 kali R3 kemudian kita isikan masukkan angka-angkanya S1 yaitu 20 N dikali R1 jarak dari akal R1 yaitu 1 meter kemudian S2 100 N dikali kita isikan jarak S2 S2 A yaitu S3 40 N dikali 1,75 karena jarak F3 yaitu jarak S1 ditambah 75 cm menjadi 1,75 meter selanjutnya kita hitung 20 ditambah 100 X minus 70 sama dengan 0 kita akumulatkan menjadi minus 50 tambah 100 X sama dengan 0 100 X sama dengan 50 50 kita nanti keruaskan X sama dengan 50 per 100 kemudian kita sederhana X sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 meter jadi nilai dari X yaitu 0,5 meter dan nilai dari F2 yaitu 100 meter kesimpulan yang kita sampaikan ini aset benda tegak adalah kondisi di mana tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja sedangkan nomen gaya adalah pesanan gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibat ke benda berotasi demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman saya kurang lebih saya mohon maaf bila hikopi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat sub indo by broth3rmax